Dari kampus Unut ketemu WIB di BBG itu ya cuma berapa begini. Dua kendaraan yang nyempis, abrak, dan korbannya ada tiga di sini. Pengelutunya, ya pengelutunya ini. Jadi, ini pengelutunya. Ini mobil yang... Pengelutunya. Mendapatkan informasi adanya kendaraan mobil Mitsubishi Expander dengan nomor pol TK1422FAA yang dikendarai oleh warga negara asing itu melakukan dengan kecepatan tinggi menabrak. Dan dari informasi itu, kita konsep dan kita menyatakan kepada Salantas Polestar di pasar bersama-sama melakukan pengecekan. Dan di sana kita mendapatkan bahwa benar adanya mobil tersebut menabrak beberapa. Ada dua mobil yang ditabrak dan ada tiga korban juga yang dikena serempet oleh mobil Mitsubishi Expander. Dari awalnya, itu di lokasi di depan Pepito di Jalan Kampus Unut Jibaran di mana saya sih melihat ada orang yang mengetikkan kendaraan tersebut karena menabrak, namun kendaraan tersebut langsung tancap gas. sehingga kendaraan pertama kena serempet lalu dikejar lagi akhirnya pelaku juga menabrak lagi dan korbannya terjatuh. dan dikejar lagi mobil itu tetap lari dan menabrak lagi di pintu portal PDG dan ketika sampai di halaman terapur kembali memutar kendaraan tersebut, warga akhirnya kendaraan Mitsubishi Expander tadi diamankan oleh anggota POSEC Kutel Selatan dan dibawalah ke rumah sakit Musada, Musa Dua untuk mendapatkan perawatan untuk telapor dan korban yang kena serempet tadi itu juga kita bawa ke rumah sakit dari Jibaran itu ada dua korban dan itu korban pertama luka pada bagian belakang, bagian kepala belakang dan memat dan bagian punggung dan sudah pulang dari rumah sakit dan yang kedua juga korbannya sama dan sudah pulang dari rumah sakit dan yang ketiga korban dibawa ke kondisir klinik depan Korameli Puteselatan untuk mengalami telapak tangan kiri lecet dan nutut kaki kiri lecet dan sekarang sudah kembali ke rumahnya ini luka ringan untuk penggendara atau mobil Mitsubishi Tender ini itu atas nama Rian Matthew warga negara California ini juga sekarang ada di kita amankan dan kita nanti akan bawa ke rumah sakit Bayangkara untuk melakukan pemeriksaan karena dia sampai sekarang masih menaruh oleh alkohol pasal yang kita akan kenakan adalah pasal 311 Subsider 310 ayat 2 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan lakukan jalan di mana berbunyi setiap orang yang ternyata-senyata menghubungkan kendaraan pemontor dengan cara atau tidak membahayakan bagi nyawa atau barang yang menghasilkan telakan lalu lintas dengan korban menurunkan kerusakan kendaraan dan atau barang dibidana paling lama satu tahun atau denda 3 juta rupiah Terima kasih telah menonton!